Pemirsa Komandan Kodim 0610 Sumedang ajak warga dan seluruh jajarannya di wilayah Kodim Sumedang untuk terus melaksanakan reboisasi lahan hutan yang rusak demi menjaga kelestarian alam dan mencegah potensi bencana alam. Dalam rangka program pembinaan lingkungan hidup Kodim 0610 Sumedang melaksanakan penanaman pohon di lahan yang rusak dan gundul lahan milik TNI AD yang berlokasi di Pasang Gerahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Dalam giatnya kali ini Dandim 0610 Sumedang, Letko Infantri Zainal Mustafa mengimbau dan menginstruksikan seluruh jajarannya yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang serta masyarakat agar selalu menjaga kelestarian alam demi keberlangsungan hidup dan sebagai upaya pencegahan dini bencana. Saat ini kita melaksanakan kegiatan penanaman pohon, dalam kegiatan penanaman pembinaan lingkungan hidup dimana pembinaan lingkungan hidup sangat penting kita lakukan untuk kesimbangan alam bagi sangat penting harus dilakukan untuk kesimbangan alam kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan masyarakat ya, unzur TNI, Polri, masyarakat ya, kemudian FTPPI dan juga mahasiswa untuk memberikan contoh pada masyarakat bahwasannya karena kegiatan ini harus dilakukan bersama-sama sekali lagi harus dilakukan bersama-sama, bukan tanggung jawab TNI, bukan tanggung jawab Polri, bukan tanggung jawab pembinaan lingkungan hidup, kemudian dari instansi tertentu saja, tapi semuanya karena dampaknya juga akan dirasakan oleh semuanya Letko Infantri Zainal Mustafa menyerukan bahwa kita harus belajar dari pengalaman yang terdahulu yakni akibat lahan yang rusak, kejadian bencana alam seperti longsor dan banjir terjadi beragam bencana tersebut telah terbukti merugikan, baik moral maupun material Diki Guntara, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati